Doa perlindungan terhadap serangan iblis, diterjemahkan dari Deliverance Prayers for Use by the Lady, disusun oleh Father H. H. Ripperger F.S.S.P. Dan telah memperoleh nihil obstat oleh Father Cliff Ermantinger, B.A., STL, PHL, Censor Deputatus, dan telah memperoleh imprimatur oleh Most Reverend Samuel J. Aquila, STL, Archbishop of Denver, Denver, Colorado, USA pada tanggal 23 Mei 2018. In nomine Patris et Vilii et Spiritus Sancti. Amen. Tuhan Yesus Kristus, dalam kasih dan kerahiman-Mu, curahkanlah atasku darah-Mu yang maha mulia, sehingga iblis maupun roh-roh jahat tidak dapat menyerang-Mu. Bunda Maria, selubungilah aku dengan mantel-Mu yang mencegah iblis berkuasa atasku. Santo Mikael, lindungilah aku dengan perisaimu, sehingga roh-roh jahat tidak dapat melampiaskan dendamnya kepadaku. Ratu Surga dan Santo Mikael, utuslah pasukan malekat bala tentara surgawi di bawah pimpinanmu, untuk mengusir roh-roh jahat manapun yang ingin mencelakakanku. Para kudus di surga, hindarkanlah aku dari pengaruh roh-roh yang ingin membalas dendam. Tuhan, engkaulah hakim yang maha adil, pembalas orang-orang yang berbuat jahat, pembela orang-orang benar. Kami mohon dalam kerahiman-Mu, agar semua yang kami minta dengan perantaraan Bunda Maria, para malaikat, dan para kudus di surga, kiranya juga dianugerahkan kepada mereka yang kami kasihi, mereka yang senantiasa mendoakan kami dan orang-orang yang mereka kasihi. Dan demi kemuliaan-Mu, kami boleh menikmati perlindungan-Mu yang sempurna. Amin. In nomine Patris et Vilii et Spiritus Sancti. Amin. Salam, O Salib, satu-satunya harapan kami. Salam, O Salib, satu-satunya harapan kami.